Kepolisian Malaysia gelar konferensi pers terkait kasus kematian Kim Jong-nam minggu waktu setempat di Markas Kepolisian Bukit Aman, Sepang. Wakil Kepala Kepolisian Malaysia mengumumkan ini merupakan penyelidikan untuk kasus pembunuhan. Dalam konvers ini juga disampaikan bahwa rangkaian penyelidikan termasuk otopsi jenazah yang mengundang amarah pemerintah Korea Utara telah sesuai hukum yang berlaku di negeri jiran itu. But as far as we are concerned, we follow the legal and procedural requirement of our country. The legal requirement in our country is that, number one, every death in a suspicious manner. I refer to this case, death in a suspicious manner, must be investigated. Hingga minggu, hasil otopsi jenazah Kim Jong-nam belum dirilis Kepolisian Malaysia. Kini Kepolisian Malaysia sedang mencari empat tersangka lainnya yang merupakan warga negara Korea Utara. Dari data yang didapat, keempat buruan ini meninggalkan Malaysia di hari yang sama dengan penyerangan Kim Jong-nam di Kuala Lumpur International Airport, Senin 13 Februari lalu. Dalam pepergian, mereka menggunakan paspor wisata, bukan paspor diplomatik. Empat buruan tersebut terdiri atas Ri Dion, Hong Song-hak, Oh Jong-gil, dan Ri Jai-nam. Sementara itu, empat tersangka yang telah ditahan adalah Siti Aisyah dan kekasihnya warga Malaysia, Muhammad Farid Jalaluddin, Doan Tihwong, dan Ri Jong-chol. Kim Jong-nam, anak pertama mantan penguasa Korea Utara Kim Jong-il, meninggal dalam perjalanan ke klinik setelah diracun di Kuala Lumpur International Airport, Senin 13 Februari 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!